Intro Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat berjumpa teman-teman Semoga kita sehat selalu Dan dimudahkan rezeki kita Amin Ya Rabbal Alamin Baik pada kesempatan kali ini Di video ini saya akan menjelaskan Atau berbagi informasi Atau berbagi pengalaman Tentang sebuah email Yang masuk ke email saya Email itu mengatasnamakan dirinya dari Kemdikbud Saya rasa email ini adalah janggal Dan ini merupakan kemungkinan Bentuknya adalah suatu penipuan Jadi saya akan Bahas disini Kemungkinan ada diantara teman-teman Yang sama dengan saya Yang dapat email Mengatasnamakan dirinya dari Kemdikbud Apakah ini betul Atau tidak Atau justru merupakan sebuah penipuan Mari kita bahas Teman-teman ya Ini adalah email yang Yang saya maksud teman-teman ya Dia bilang program Biasiswa Semester 2 Yaitu perubahan surat Edaran permintaan data Siswa atau siswi program Biasiswa prestasi Langsung saja kita Buka Kita klik Kita klik lampirannya Nah ini dia teman-teman ya Nah ini dia Kopnya Kementerian Logonya juga logo Kementerian Lengkap Dengan alamat Websitenya www.kemdikbud.go.id Surat edaran Nomor sekian-sekian Tentang permintaan Data siswa Berprestasi Tahun ajaran 2019-2020 Yang terhormat Kepala Sekolah SD SMP SMA SMK SLB Seluruh Indonesia Wow Seluruh Indonesia Teman-teman Disini Pada intinya Dia meminta Data siswa yang berprestasi Dalam bidang akademik Formatnya Terlampir Ada di bawah sini Ketentuan yang pertama Itu data siswa atau siswi Setiap kelas Sesuai urutan Peringkat prestasi Berdasarkan jumlah nilai rapor Paling tinggi Di kelas Kemudian Ketentuan yang kedua Data siswa atau siswi Prestasi Maksimal 7 siswa setiap kelas Per semester Kemudian kolom yang tersedia Di format Di format tabel Mohon untuk tidak dikonsongkan Dan harap terlebih dahulu Dilengkapi dan diisi dengan benar Sebelum dikirim atau dilaporkan Yang keempat Data tersebut Dikirim melalui via email Dapodikdesman Underscore Kemdikbud At yahoo.com Dengan format file Excel atau word Dan yang terakhir Data dikirim atau dilaporkan Paling lambat 31 Januari 2020 Masih press teman-teman ya Tanggal 21 Dia datang Dan hampir saja Saya akan melakukan Sesuai permintaannya ini Tapi Saya perhatikan Suratnya Kok ada yang janggal ya Teman-teman Dan saya rasa Ini adalah bentuk penipuan Biasanya Kalau surat ediran Dari keemdikbud itu Biasanya di sebelah kanannya Sini Sebelah kanan atasnya Pasti ada tanggal surat Ya Tanggal surat Biasanya Walaupun tulis tangan Tapi itu adalah format baku Dari keemdikbud Kemudian sebelah sini Di sebelah kiri atas Ada perihal Lampiran Dan lain sebagainya Itu setahu saya Formatnya seperti itu Kalau Kemdikbud Biasanya Yang saya tahu Kemudian Saya geser ke bawah Saya lihat juga Ini ada Stempelnya Kok dia Scanan ya Ada tempelan Kayaknya Di scan rupanya ini Dari situ saya yakin Bahwa ini adalah Bentuk penipuan Dan tidak benar Remail ini Jadi saya Abaikan saja Oke mari kita cek Teman-teman ya Apakah dia ini Memang betul scanan Stempelnya Atau bagaimana Kita caranya Kita download saja dulu Kita download ya Ini Kita oke Kita tunggu sebentar Ya Baik kita buka Sekarang akan kita buktikan Apakah surat ini Benar Atau palsu Kita lihat dari Stempelnya Apakah Stempelnya basah Atau Scanan Kalau stempelnya Scanan Berarti Suratnya palsu Tapi kalau Stempel basah Berarti suratnya Asli Ini caranya Klik kanan Kita buka Pakai nitro pdf saja Biar nanti Kelihatan Apakah dia benar Atau palsu Nah Sekarang Kita geser ke bawah Kita buktikan bahwa Apakah dia ini Scanan Apa Dia asli Kita klik edit Ya Nah Sekarang kita geser Ah ternyata kan bisa Digeser Ini artinya Stempelnya Scanan Dan kalau Stempelnya Scanan Berarti ini adalah Palsu Atau email Hoax Ya Teman-teman Jangan pernah percaya Dengan email Seperti ini Kalau ada Stempel Scanannya Berarti itu Otomatis 100% Adalah Hoax Jangan Dikirim Datanya Nanti itu Disalahgunakan Dan untuk Membuktikannya Teman-teman Bisa pakai Cara yang ini Bisa pakai Nitro PDF Kemudian Klik edit Edit sini Kemudian Klik disini Kalau dia Bisa dipindahkan Berarti dia Palsu Tapi kalau Stempel basah Dia tidak akan Pernah bisa Dipindahkan Ini teman-teman Itu caranya Membuktikan bahwa Surat ini adalah Palsu Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan sampai Nanti Ada diantara kita Sekolah kita Yang kena dengan Tipuan ini Dan datanya Disalahgunakan Semoga Bermanfaat Apa yang saya Sampaikan ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih